Salam sejahtera, salam penuh sukacita, bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, terutama para hamba-hamba Tuhan, mahasiswa-mahasiswa teologi, para aktivis dan juga pengerja di gereja. Karena hari ini saya kembali akan membahas doktrin roh kudus, dan doktrin ini sangat kita butuhkan untuk membantu pelayanan-pelayanan kita, terutama di dalam penggembalan dan penginjilan kita. Nah, link ini kami siarkan melalui satu link Youtube kami yang baru, yaitu Suara Kebenaran GCC. Ini adalah doktrin-doktrin yang kami ajarkan di Sinode Gereja Jesus Christ Community. Karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus memimpin menyertai kita, membuka pikiran kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Christus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, memimpin, dan juga memberikan rahasia-rahasia disingkapkan bagi kami. Hari ini kami melanjutkan pelajaran kami dengan tema roh kudus. Tuhan Yesus menyertai kami, menyingkapkan rahasia-rahasia yang masih terselubung di dalam firman-Mu, agar kami dapat menangkap, kami dapat mengerti, dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Baik di dalam pelayanan kami, maupun kami sebagai seorang jemaat. Tuhan bekerja melalui kuasa roh kudus, roh kuduslah yang akan menjadi pengajar bagi kami, kami siap belajar, sehingga kami sama-sama dibangun. Baik hambamu yang membawakan kebenaran ini, maupun mereka yang mendengarkan pengajaran ini. Supaya kami saling terinteraksi melalui jaringan udara, agar Tuhan menuntun kami, memahami topik ini dengan baik. Kami siap belajar oleh pimpinan roh kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak-Ibu, saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah roh kudus. Nah, ini adalah doktrin roh kudus. Dokterin ini sangat panjang. Karena saya rindu Bapak-Ibu mendapatkan pemahaman yang jelas. Pemahaman yang lengkap tentang roh kudus. Karena itu, topik ini terdiri dari 25 sesi. Mungkin Bapak-Ibu akan berkata, panjang amat Pak Natan. Nah, Bapak-Ibu bisa memilih sesi apa, topik apa, judul apa yang Bapak-Ibu tertarik untuk Bapak-Ibu dalami. Jadi, saya yakin belum tentu Bapak-Ibu akan mempelajari setiap sesi dari pelajaran-pelajaran tersebut. Tapi, bagi mahasiswa teologi, bagi para pendeta, saya katakan wajib Anda mengikutinya. Membuka dan menonton setiap sesi. Karena ini, sebagai seorang pelayan Tuhan, Anda harus lebih mengerti kebenaran daripada jemaat biasa. Nah, sesi yang akan saya kupas pada hari ini adalah sesi yang ke-12. Mengenal dua macam bahasa roh. Karena ini sesi yang cukup panjang, jadi saya akan jadikan dua kali pembahasan. Nah, setelah itu di sesi yang ke-21 sampai ke-25 masih ada kelanjutan. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Dengan judul, dua macam bahasa roh. Volume yang pertama. Glosolali atau karunia lidah. Masalah bahasa lidah atau glosolali adalah masalah yang sangat pelik, sulit dimengerti, sulit dijelaskan, dan dapat mengarah pada perdebatan dokturnya yang berkepanjangan. Apalagi, kalau Bapak-Ibu belum pernah mengalami atau belum pernah berbicara dengan bahasa roh atau berglosolaliak. Bapak-Ibu, saya jelaskan, mungkin Anda tidak akan bisa menangkap sulit mendapatkan pemahaman yang jelas. Ibarat itu begini loh. Bapak-Ibu mungkin sudah sering kali makan durian. Oke, sering makan durian. Nah, di Kalimantan, itu ada semacam durian hutan. Durian, sama seperti durian kita makan. Tetapi durian tersebut, duriannya itu lembut. Jadi kalau kita lempar-lemparan, ditangkap, tidak masalah. Karena lembut, duriannya itu bisa ditekuk. Nah, itu tekstur dagingnya itu lebih kering dibanding dengan durian biasa. Dan wangi, tapi rasa manis itu tidak semantis durian. Nah, di sana itu kalau tidak salah disebut Pak Ken. Itu orang Kalimantan. Waktu saya pelayanan di Banjarmasi itu banyak. Pak Ken. Nah, karena itu ketika saya jelaskan, ini tuh Pak Ken. Durian hutan. Kalau Anda belum pernah melihat, belum pernah makan durian itu, saya jelaskan pun Anda coba menghayal-menghayal, Anda bisa menangkap paling 75%. Oh, begini ya. Lalu Anda bandingkan dengan durian biasa. Tapi kalau Anda belum pernah melihat, belum pernah makan, ya susah. Satu kali saya pelayanan di Lasem, Rembang. Jaman saya membawakan beberapa buah kiwi. Pernah makan buah kiwi? Kalau sirup, ada sirup kiwi. Itu wangi sekali. Nah, ini buah kiwi. Itu pun pertama kali saya baru lihat buah kiwi. Teksturnya tuh kulitnya keras. Nah, di dalamnya tuh wangi sekali buahnya. Kalau kita manis, makan lumayan. Seri-seri manis. Nah, itu kebanyakan dibuat untuk sirup. Di Rembang, di jauh tengah itu banyak, namanya sirup kiwi. Bapak Ibu, kawi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saya menjelaskan tentang bahasa roh, Bapak Ibu belum mempunyai pengalaman tentang bahasa roh. Tentu akan sulit. Tapi tidak masalah. Kita coba belajar pelan-pelan. Karena sulit dimengerti, maka para teolog dan hamba Tuhan itu memiliki penapsiran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan, banyak yang terjadi salah tafsir. Seharusnya bahasa roh itu begini, tapi ditafsirkan begitu. Karena pemahaman yang terang. Nah, pada video yang lalu, pelajaran sesi yang ke-11, ada menjelaskan satu judul, satu topik dengan judul, topik roh kudus dengan judul, Pendeta Stephen Tong dan Elia Miron, Gagal Paham Bahasa Roh. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema yang, judul yang ke-12 ini, merupakan kelanjutan penjelasan lebih jauh dari bahasa roh. Supaya pemahaman kita tentang bahasa roh, apa yang diucapkan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong, menjadi jelas dan clear. Karena menurut Pak Stephen Tong, bahwa bahasa roh, bahasa roh itu seharusnya bisa dimengerti. Karena itu, beliau juga sempat mengeluarkan statement yang cukup keras. Kalau bahasa roh tidak bisa dimengerti, berarti itu palsu, itu sesat. Maka beliau mengatakan bahwa kalangan karismatik adalah kristan palsu. Saya termasuk orang karismatik. Walaupun ajaran saya lebih banyak menitikberatkan kembali ke Alkitab, ke ajaran gereja awal gereja rasu-rasu. Karena karismatik ini, orang itu identik dengan pekerjaan roh kudus, berbahasa roh dan sebagainya. Nah, sedangkan saya juga menitikberatkan kembali ke gereja awal, gereja di mana roh kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan salah satu ciri khas gereja awal itu adalah mereka berkata-kata dengan bahasa roh atau berglosolali. Karena itu, kalau di dalam hal tersebut, mungkin saya lebih condong ke kalangan karismatik. Kita lihat kembali. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Menurut Pak Tong, bahwa bahasa roh mesti dan harus bisa dimengerti. Tapi kalau kita baca ayat ini, 1 Korintus 14 ayat yang kedua, tidaklah demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di sini kan sudah jelas, bahwa tidak seorang pun yang mengerti bahasa roh. Kenapa Pak Tong itu mesti ngotot, mesti menyerang, mesti mengeluarkan statement, bahwa bahasa roh harus bisa dimengerti. Karena ini diambil dari istilah glosa. Glosa itu artinya bahasa. Bahasa harus dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, berarti itu bukan bahasa. Tapi satu hal yang mungkin Pak Tong tidak jeli melihat, yang dimaksudkan di sini adalah bahasa roh, bukan bahasa manusia. Kalau bahasa manusia, apakah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa India, itu benar harus bisa dimengerti. Tapi ketika saya tidak bisa mengerti bahasa India, apakah saya bisa berkata India itu bukan bahasa. Itu palsu bahasa India. Kan tidak bisa begitu. Sama juga bahasa roh. Nah bahasa roh itu manusia tidak mengerti. Tetapi Allah mengerti. Karena kita sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah pakai bahasa roh. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang dipakai di dalam dunia roh. Kita berhubungan, kita berkomunikasi dengan Allah. Perbedaan penafsiran Alkitab adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam sejarah kekristenan. Sejak awal gereja berdiri, perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan penafsiran itu sudah mulai terjadi makin hari makin parah-makin parah sampai saat ini. Karena itu di semua sekolah teologi memang mengajarkan mata kuliah Hermenitika, yaitu ilmu penafsiran Alkitab. Dari mata kuliah itu diajarkan bagaimana cara menafsirkan Alkitab? Lalu diuji kembali. Apakah tafsiran kita sudah sesuai dengan Alkitab atau belum? Sudah benar atau belum? Cara menafsirkan? Diuji kembali penafsirannya. Kebetulan saya dosen teologi dan saya pernah juga memegang mata kuliah Hermenitika untuk saya ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa saya. Namun celakanya banyak hamba Tuhan menafsirkan Alkitab itu dengan mengandalkan ilmu teologi tanpa pimpinan roh kudus. Kita mendapatkan ilmu teologi. Gelar S1, gelar S2, S3 boleh. Dan itu sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi ketika kita mau menafsirkan Alkitab mutlak dipimpin oleh roh kudus. Karena sumber penulisan Alkitab itu berasal dari roh kudus. Tanpa pimpinan roh kudus potensi kemungkinan terjadinya salah tafsir itu sangat-sangat besar. Karena itulah di dalam tulisannya Rasul Petrus mengingatkan kita. Kita lihat 2 Petrus, 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kendak sendiri. Bapak-Ibu perhatikan kalimat yang saya buat klub-klub di 2 Petrus, 1 ayat 20 ini. Kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kendak sendiri. Artinya, Anda tidak boleh mengandalkan hikmat, logika, kepintaran. Anda tidak boleh mengandalkan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan di kuliah, baik di STT maupun kuliah-kuliah umum untuk menggali dan menafsirkan kebenaran Alkitab. Tidak bisa. Anda ketika mau memahami Alkitab, Anda mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Maka di ayat yang ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Karena firman Tuhan disampaikan, bukan karena hikmat, kekuatan, kepintaran manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Para penulis kitab suci menulis sesuai dengan bagaimana Roh Kudus menuntun mereka. Bapak, Ibu, saya kasih. Kenapa saya katakan untuk memahami Alkitab? Anda tidak bisa mengandalkan hikmat, logika, hebat-kehebatan Anda sendiri. Masalah begini. Penulis kitab suci itu bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Banyak yang hanya petani, gembala, kemudian kalau murid-murid Tuhan Yesus nelayan kecil. Saya tidak yakin. Saya sangat yakin. Bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak ada satupun yang punya gelar S1. Tidak ada. Itu nelayan kecil. Di kisah Rasul Pasal 4 ayat yang ke-13, menekankan mereka itu orang biasa yang tidak punya pendidikan yang tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ketika para rasul nelayan kecil itu menulis kitab suci oleh pimpinan roh kudus yang membaca kitab suci mereka itu siapa? Bukankah yang pernah sekolah teologi S1, S2, S3, bahkan profesor? Ketika profesor membaca tulisan para nelayan kecil, mereka geleng-geleng kepala. Yohanes adalah seorang nelayan. Murid Tuhan Yesus. Ketika dia menulis Injil Yohanes, dia menulis surat Yohanes, lalu menulis kitab wahyu. Ketika kita membaca kitab wahyu yang banyak berkaitan dengan dunia roh, saya yakin banyak profesor geleng-geleng kepala. Apa iki? Apa ini? Yang dimaksudkan oleh Yohanes. Artinya, untuk memahami Alkitab, tidak bisa mengandalkan hikmat, logika, kepintaran sendiri, tapi harus bersandarkan oleh pimpinan roh kudus. Karena penulisan Alkitab itu dipimpin oleh roh kudus. Lalu, apa dampak kesalahan tafsir? Bapak Ibu, sahab beda tafsir itu tidak bisa dihindari. Namun, salah tafsir itu harus dicegat. Harus dihindari. Karena apa? Kesalahan tafsir itu ada dampak yang sangat serius. Dampaknya seperti apa? Tadi Rasul Petrus ingatkan, jangan mengandalkan hikmat, logika, kepintaran sendiri menafsirkan Alkitab. Karena ada dampaknya. Dampaknya itu diungkapkan di dalam 2 Petrus pasal 3, ayat 15-16. Kita coba baca. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga, Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Perhatikan yang saya cetak warna hitam dan diberi garis bawah. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Artinya, Rasul Petrus mengatakan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus itu banyak yang sulit dimengerti. Hari ini kita sedang berbicara tentang dunia roh. Kita sedang membahas tentang roh bahasa roh. Dan bahasa roh banyak dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14. Itu banyak pekerjaan-pekerjaan roh. Khususnya yang sedang kita bahas-bahasa ini tentang bahasa roh. Ketika kita tidak memahami bagaimana? Berarti kan perlu ditapsirkan. Tapi kalau salah tafsir itu akibannya apa? Memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, diputar balik. Diputar balik itu artinya begini loh. Orang dipenuhi roh kudus harus bisa berbahasa roh. Tapi karena Anda salah tafsir orang dipenuhi roh kudus tidak mesti berbahasa roh. Nah ini kan sudah terbalik. Sama juga. Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-2 Bahasa roh tidak bisa dimengerti oleh manusia. Itu kata Paulus. Tapi kata Pak Tong, Pak Stephen Tong bahasa roh mesti dimengerti manusia. Kalau tidak bisa dimengerti berarti palsu. Itu bukan bahasa roh. Nah ini kan sudah terbalik. Nangkaplah Bapak Ibu. Salah tafsir terbalik. Kacau kan? Hati-hati di dalam penaksiran. Ketika kita salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab maka terjadilah pemutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Jika hanya terjadi pemutarbalikan mungkin kita berpikir ya sudah lah. Tapi ada dampak yang sangat serius berupa kebinasaan. Kan bahaya sekali Bapak Ibu. Tidak selamat. Ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa bisa demikian? Karena masalah begini. Alkitab adalah penuntun bagi kita menuju sorga. Peta kerajaan sorga. Alkitab adalah kompas bagi kita menuju ke sorga. Alkitab adalah Google bagi kita Google Map yang menuntun kita untuk menuju kerajaan sorga. Ketika Anda sudah tidak ikut Alkitab lagi Anda sudah menyimpang salah tafsir dan sebagainya. Terjadi pemutarbalikan. Mestinya sorga itu ada di sebelah kanan. Tapi karena Anda salah tafsir akhirnya Anda berjalan ke sebelah kiri. Anda bukan sampai ke sorga. Tapi menuju pada kebinasaan. Karena itu jangan main-main dengan masalah penafsiran. Karena salah tafsir berarti penyesatan. Penyesatan membuat kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Roh kudus adalah doktrin dunia roh. Sebuah dunia maya yang sangat dinamis yang tidak ada standar yang pasti. Karena pekerjaan roh kudus itu sangat-sangat dinamis. Kita mungkin membuatkan standar nih. Standar pekerjaan roh kudus. Tapi belum tentu. Kita tidak bisa mengendalikan roh kudus itu sesuai dengan keinginan kita. Roh Allah tidak terbatas. Dia bisa menggunakan berbagai macam cara dan karya. Karena itu doktrin roh kudus sangat berpotensi terjadi kesalahan tafsir. Sangat-sangat berpotensi. Termasuk bahasa roh, glosolalia. Telah menimbulkan banyak penafsiran. Hanya masalah roh lah. Banyak masalahnya adalah jangan kita bicara bahasa roh bisa dimengerti atau tidak bisa dimengerti. Kita bicara lebih awal adalah tanda orang di penuh roh kudus. Kalangan karismatik mengatakan bahwa tanda-tanda orang di penuh roh kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Sedangkan kalangan incili termasuk reform atau pendeta Stephen Tung mengatakan tanda-tanda orang di penuh roh kudus tidak mesti bahasa roh. Ini kan sudah dua pandangan. Mana yang benar? Tanda di penuh roh kudus berbahasa roh atau tidak berbahasa roh? Oke? Lalu mereka yang berbahasa roh nih yang kalian ngerti karismatik lalu muncul statement yang baru. Kalau bahasa roh itu harus bisa dimengerti. Ini kata Pak Stephen Tung dan saya yakin banyak pendeta juga akan setuju dengan pendeta Stephen Tung termasuk anak muda yang bernama Elia Miron ini. Beliau mengatakan bahasa roh harus bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti berarti bukan bahasa roh. Kata mereka. Oke? Nah, mana yang benar? Kalangan karismatik punya pengalaman berbahasa roh tapi mereka tidak mengerti. Sedangkan kalangan yang keinjili mengatakan bahasa roh itu harus bisa dimengerti. Kalau tidak berarti palsu. Ini kan jadi masalah. Mana yang benar? Nggak mungkin dua-duanya benar. Bapak-Ibu yang saya kasihi roh kudus adalah janji Allah. Artinya semua orang itu bisa berbahasa roh. Tentu saya akan buktikan juga dasar-dasar Alkitab bahwa roh kudus dipenuhi roh kudus dengan tanda bukti di berbahasa roh. Harus bisa dipenuhi roh kudus. Eh, harus bisa berbahasa roh. Tanda bukti dipenuhi roh kudus. Tapi oleh kelompok tertentu Injili mengatakan hanya orang tertentu yang bisa berbahasa roh. Nah, gimana lagi? Sedangkan menurut saya semua orang bisa. Gimana Bapak-Ibu? Kita lihat lebih tajam. Banyak hamba Tuhan mengatakan kepenuhan roh kudus dengan tanda bukti orang itu berbahasa lidah atau glosolalia adalah karunia hanya untuk orang tertentu saja. Dengan kata lain tidak semua orang bisa berbahasa roh. Apakah Bapak-Ibu setuju dengan penyataan tersebut? Tentu statement bahwa tidak semua orang bisa berbahasa roh. Ada dasar ayatnya. Tapi saya katakan semua orang bisa berbahasa roh. Pasti saya juga akan buktikan dasar-dasar ayatnya. Kalau begitu apakah Alkitab jadi ambigu? Di satu sisi mengatakan semua orang bisa berbahasa roh. Di sisi lain mengatakan hanya orang tertentu bisa berbahasa roh. Apakah ayat Alkitab bentro? Apakah pernyataan Paulus itu tidak konsisten? Di pasal sekian ayat sekian dia katakan tidak semua orang bisa berbahasa roh. Karena bahasa roh adalah karunia untuk orang tertentu. Tapi di sisi lain pasal lain ayat lain dia mengatakan semua orang bisa berbahasa roh. Gimana itu Bapak Ibu? Tidak mungkin. Alkitab tidak mungkin salah. Para pendulis kitab suci tidak mungkin tidak konsisten. Pasti konsisten. Masalahnya adalah pemahaman kita terharap apa yang mereka tulis sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar mestinya tidak akan terjadi bentro. Pasti seiring sejalan. Lihat kembali pelajaran pasal yang ketiga. Pelajaran sesi yang ketiga. Tanda bukti seseorang dipenuh hudus. Selama ini banyak orang tidak jelas. Dipenuh hudus seperti apa sih? Sekarang saya akan jelaskan dulu. Tanda orang dipenuh hudus. Lihat kisah rasul pasal 2 33. Dan sesudah yang ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Menerima roh kudus. Artinya ketika seseorang menerima roh kudus. Ketika roh kudus turun dan masuk ke dalam diri orang itu bisa diketahui. Kalau tidak bisa diketahui bagaimana Paulus ketemu sama jemaat yang ada di pedalaman Ephesus di kisah rasul 19 ayat 1 Paulus bertanya eh kalian sudah dipenuh roh kudus belum? Mereka jawab belum. Kalau seseorang dipenuh roh kudus tidak ada tanda-tanda tidak ada gejala apapun kita bisa tahu Anda sudah dipenuh roh kudus atau belum. Lalu apa tandanya Pak? Perhatikan ada dua gejala yang sangat jelas orang dipenuh roh kudus. Perhatikan dua kata ini. Yang pertama adalah dilihat. Yang kedua adalah didengar. Oke? Jelas kan? Artinya ketika seseorang menerima roh kudus bisa dilihat bisa didengar. Apakah Anda punya pengalaman demikian? Kalau Anda tidak punya pengalaman demikian bagaimana saya bisa jelaskan Anda karena Anda belum punya pengalaman? Kita lihat. Bisa dilihat dan bisa didengar. Bisa dilihat itu artinya ketika dia berdoa badannya itu bisa bergetar atau bergoyang. Nah ini bukti dasar ayat-ayatnya. Jadi saya jelaskan itu saya memberikan pengajaran saya pasti buktikan ayat-ayatnya tanpa berargumentasi. dengan logika. Jadi ketika Anda dipeniru kurus badan Anda itu bisa bergetar atau bergoyang. Bukan Anda goyang-goyangkan sengaja enggak. Geruh kurus akan membuat badan Anda bergetar atau bergoyang. Lalu yang kedua bisa didengar secara otomatis orang itu bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh itu bukan ikut-ikutan. Bahasa roh itu bukan hasil pelajaran. Bahasa roh itu tidak bisa didelegasikan tidak bisa lewat pendeta katakan ini nanti kamu bisa bahasa roh. Tidak bisa. Ketika engkau dipenuhi roh kurus secara otomatis lidahmu akan digerakkan oleh roh kurus sehingga berglosola liat. Itu Bapak Ibu bisa kasih. Tapi satu hal saya ingin katakan kepada Anda banyak pendeta termasuk Pak Tong mengatakan kalau begitu gejalanya berarti orang itu kerasukan setan. Masa orang dipenuhi roh kurus tidak tertib. Saya ingin katakan begini. Kalau roh kudus yang dari Tuhan asli benar-benar roh kudus pasti tertib. Tidak akan kacau balau. Karena saya alami jemaat saya alami ketika mereka dipenuhi roh kudus waktu berdoa badan mereka bisa bergetar kemudian mereka berbahasa roh tapi 100% kesadaran mereka tidak hilang. Tidak akan jatuh rebah tidak akan histeris tidak akan jongkir balik mulut berbusa enggak sama sekali kontrol 100% tetap ada diri kami masing-masing makanya ketika kami berdoa berbahasa roh lalu biasa saya ada kode saya ada satu lonceng kecil artinya kalau doa misalnya kata kalian kita doa berbahasa roh 10 menit nah saya akan kasih kode berupa lonceng kerja kering artinya oke doa kita sampai semuanya langsung tertip berhenti itu dia pak saya gak buat-buat saya alami jambat saya alami saya baru pulang retret 2 minggu yang lalu ada 74 orang ikut retret di puncak bersama dengan kami nah tema yang saya kupas pada waktu retret adalah the power of holy spirit kuasa roh kudus jadi ada sesi altar kolm roh kudus dan dari 74 orang itu sekitar 30 orang mendapat pengalaman seperti ini mereka punya badan bergetar lalu mereka berkata-kata dengan bahasa mereka pulang penuh dengan sukacita gak ada satu pun yang jatuh rebah jungkir balik gak ada karena pekerja roh kudus tertip nah inilah tanda-tanda orang dipenuh roh kudus nah sekarang kita akan lihat 1-2 ayat betul gak tanda orang dipenuh roh kudus bisa dilihat dan bisa didengar dalam catatan Alkitab ketika seorang dipenuh roh kudus selalu dibuktikan dengan berbahasa lidah atau berglosol lalik kisah rasul pasal yang kedua 1-4 ketika roh kudus diturunkan dari hari pentakosta 120 orang sekitar 120 orang yang hadir pada saat itu semuanya berbahasa roh lalu rasul paulus ketika dipenuh roh kudus dia juga berbahasa roh orang-orang romawi di rumah korneleus ketika dipenuh roh kudus mereka juga berbahasa roh sekitar 12 orang jemaat di efesus di pedalaman ketika mereka dipenuh roh kudus mereka juga berbahasa roh nah ini kan ada 4 peristiwa secara kolektif mereka punya pengalaman ketika dipenuh roh kudus berkata-kata dengan bahasa roh nah jika semua orang dipenuh roh kudus bisa berbahasa lidah bagaimana dengan pernyataan paulus dalam 2 ayat berikut ini saya maklumi Pak Stephen Tong saudara Elia Meron atau pendeta-pendeta kalangan Injili mengatakan engkau dipenuh roh kudus tidak mesti berbahasa roh dasar ayat yang mereka pakai adalah ayat ini bahwa tidak semua orang itu bisa berbahasa roh 1 Korintus 12 ayat 29 30 Pak Tong juga mengutip ayat ini dalam buku beliau adakah mereka semua rasul ada atau nabi atau pengajar atau adakah mereka semua mendapat karunia mengadakan mujizat berarti kalau kita lihat di sini Pak Stephen Tong itu mencondongkan bahasa roh adalah karunia untuk orang tertentu sama seperti tidak semua orang jadi nabi tidak semua orang jadi rasul tidak semua orang bisa punya karunia menyembuhkan penyakit bayangkan kalau sebuah pendeta punya karunia menyembuhkan penyakit rumah sakit akan banyak yang ditutup betul? nah kemudian salah satu yang berkaitan dengan karunia adalah ayat 30 atau menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh yang saya cetak warna merah dan diberi garis mawa untuk berkata-kata dalam bahasa roh artinya bahasa roh adalah karunia untuk orang tertentu tidak semua orang bisa berkata-kata dengan bahasa roh kalau begitu berarti penjelasan saya bahwa tanda-tanda orang di penyuruh kudus harus bisa berbahasa roh gugur karena ayat ini benar gak? tidak semua orang bisa berbahasa roh kalau begitu apa tanda bukti orang di penyuruh kudus kembali rancu lagi lalu 1 Korintus 14 ayat 27 jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang seorang demi seorang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya oke akhirnya Pak Tong mengatakan saya terima bahwa memang ada karunia bahasa roh tapi gak semua orang paling banyak 2 atau 3 orang dan itu harus bergiliran seorang demi seorang dan harus ada yang menafsirkan kalau tidak ada yang menafsirkan maka bahasa roh itu bukan bahasa roh karena tidak ada yang mengerti disinilah benang kusut terjadi cobalo oke berikut 2 ayat inilah akhirnya para hamba-hamba Tuhan kalangan Injili menegaskan bahwa bahasa roh hanya bisa dimiliki orang tertentu saja artinya eh kalangan karismatik kalau Anda tidak bisa berbahasa roh jangan khawatir jangan berkecil hati karena ayat ini mengatakan tidak semua orang bisa berbahasa roh enjoy aja lah karena kalangan karismatik kan menekankan tanda bukti engkau dipenuh roh kurus engkau bisa berbahasa roh sedangkan ada jemaat karismatik yang belum bisa berbahasa roh jadi mereka jadi gelisah berarti gue belum dapat roh kurus ya kalau belum dapat roh kurus gimana ini berarti saya belum dimetraikan nah muncul 2 ayat ini sehingga kalangan Injili berkata Anda tidak bisa bahasa roh tidak usah khawatir tidak udah segelisah karena bahasa roh hanya untuk orang tertentu saja nah disini masalahnya Bapak Ibu yang saya kasih salah satu hamba Tuhan yang mengatakan hal itu adalah pendeta Sventong dalam bukunya Roh Kudus Doa dan Kebangunan saya akan mengupas cukup banyak buku ini terutama di sesi yang ke-12 dan yang ke-13 supaya kita mendapatkan pemahaman lebih tajam nah kita lihat salah satu kalimat dalam buku tersebut di halaman yang ke-40 Bapak Ibu perhatikan yang saya buat tanda di sini untuk berbahasa roh di 1 Perintus 12 ayat 9 pertanyaan retorika yang keluar dari mulut Paulus tersebut memberi indikasi bahwa tidak semua orang dapat berbahasa roh jadi berdasarkan dua ayat Deda 1 Perintus tersebut Paulus ingin katakan tidak semua orang bisa berbahasa roh bahasa roh hanya karunia untuk orang tertentu saja betulkah pernyataan Paulus seperti itu atau kita salah tafsir menurut saya salah tafsir salah memahami dimana salanya seharusnya semua orang bisa berbahasa roh seharusnya kenapa demikian karena tanda bukti orang di penirah kudus adalah harus bisa berbahasa roh kalau Anda tidak bisa berbahasa roh berarti Anda belum di penirah kudus kita buktikan ayatnya kisah Rasul 1.15 pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata perhatikan angka ini 120 lalu mereka menanti nih sampai roh kudus diturunkan di hari pentakosa yang dicatatkan di kisah Rasul pasal yang kedua akhir yang keempat maka penulah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Bapak Ibu di hari pentakosta mereka dipenuhi roh kudus apa tanda bukti mereka dipenuhi roh kudus mereka berkata-kata dalam bahasa lain bahasa lain di sini adalah senolalia senolalia berbahasa-bahasa asing padahal sebenarnya mereka itu sedang berbahasa roh mereka tidak pernah belajar bahasa asing karena waktu roh kudus diturunkan di hari pentakosa ada 15 suku bangsa dan mereka yang berbahasa roh itu mayoritas orang galilea sehingga 15 suku bangsa ini berkata kok mereka bisa bahasa arab kok mereka bisa bahasa kereta kok bisa mereka bahasa romawi padahal mereka orang galilea sebenarnya 120 orang itu sedang berbahasa roh tapi dibukakan telinganya oleh Tuhan untuk bisa ditangkap oleh 15 suku bangsa ini saya akan jelasin lebih tajam di bagian bawah dari pelajaran ini tapi satu hal kita perhatikan 120 orang lebih kurang di hari pentakosa semuanya dipenuhi roh kudus semuanya berbahasa roh artinya bahasa roh itu untuk semua orang semua orang bisa kalau Pak Tuhan mengatakan hanya untuk orang tertentu berarti sudah tabrak akhir ini kalau Pak Tuhan mengatakan mengutip ayat yang dikatakan Paulus yang bisa yang berbahasa roh biarlah dua sebanyak-banyaknya tiga orang nah ini 120 orang berarti ayat Alkitab sudah bentrok lagi perkataan Paulus tidak sama dengan yang terjadi di hari pentakosa oke kita buktikan ayat lain kisah rasul 8 ayat 14 sampai 17 ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa Tanah Samaria telah menerima firman Allah mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ setibanya disitu kedua rasul berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh roh kudus sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka lalu mereka menerima roh kudus perhatikan mereka menerima roh kudus berapa banyak mereka itu seluruh penduduk Samaria yang saat itu sedang ditumpangi tangan oleh Petrus dan Yohanes ini semua orang bukan hanya orang tertentu walaupun disini tidak ada angka ya tapi perhatikan penduduk Samaria orang-orang Samaria beroleh roh kudus kalau saat itu orang Samaria yang berkumpul memohon roh kudus ada 50 orang maka semuanya 50 orang bisa berbahasa roh jelas kan bahasa roh itu bukan untuk orang tertentu atau dibatasi berapa orang enggak lalu kita lihat bukti lain kisah rasul 10 24 kemudian ayat 44 sampai 46 ayat 24 ini bercerita Petrus dituntun oleh Tuhan ketemu Cornelius karena Cornelius adalah pasukan Romawi tentara Romawi dia dapat penglihatan dari Malaikat kemudian Malaikat suruh jemput Petrus nah singkat cerita Petrus sudah sampai ke rumahnya Cornelius kita lihat dialognya ayat 24 pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisar mereka itu adalah rombongan Rasul Petrus Cornelius sedang menanti mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat sahabatnya berkumpul artinya banyak orang nih lihat ayat 27 dan sambil bercakap-cakap dengan dia ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul perhatikan kalian banyak orang sedang berkumpul oke itu Petrus mulai berkotbani ayat menyampaikan kebenaran Tuhan eh tiba-tiba ketika Petrus sedang berkata-kata sedang menyampaikan pesan Tuhan roh kudus turun ke atas semua orang lihat ayat 44 ketika Petrus sedang berkata demikian turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan hidup perhatikan Bapak Ibu ke atas semua orang kalau banyak orang ini yang berkumpul itu ada 50 orang berarti 50 orang semuanya dapat roh kudus kalau yang berkumpul itu teman-teman sanak famili dan Cornelius ada 100 orang 100 orang Romawi dipenuhi roh kudus lalu apa tanda bukti mereka dipenuhi roh kudus lihat ayat 46 sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh apakah berbahasa roh hanya untuk orang tertentu apakah bahasa roh hanya bisa didapat orang tertentu karunia-karunia tertentu enggak semuanya berarti penjelasan Rasul Petru Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 12 ayat 10 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 27 sudah bentrok dengan ayat ini faktanya tidak semuanya semua orang bisa berbahasa roh kenapa bisa bentrok anda salah tersir ternyata bahasa roh ada dua macam nanti saya akan jelaskan lebih jauh kedua macam bahasa roh itu kisah Rasul 19 ayat 6 sampai 7 dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka turunlah roh kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata kata dalam bahasa roh dan bernubuat Bapak Ibu ini adalah ketika Paulus mengunjungi pedalaman Ephesus dia bertemu dengan sekelompok orang Kristen mereka sudah dibaptis tapi baptisan versi Yohanes membaptis terus tanya kepada mereka eh kalian sudah dapat roh kudus belum jawab mereka belum singkat cerita Paulus membaptis ulang mereka Paulus membaptis ulang mereka setelah itu Paulus ajak mereka berdoa mohon ke penuh roh kudus Paulus tumpangkan tangan di atas kepala mereka tiba-tiba roh kudus masuk dan turun ke atas diri mereka perhatikan turunlah roh kudus ke atas mereka berapa orang yang di penuh roh kudus saat itu perhatikan ayat yang ke-7 12 orang apa ada bukti mereka di penuh roh kudus berkata-kata dalam bahasa roh artinya 12 orang saat itu di penuh roh kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh 12 orang karena jumlah mereka saat itu memangnya 12 lain cerita kalau yang berkumpul itu ada 100 orang tapi yang di penuh roh kudus itu hanya ada 12 orang lain cerita kan ini mereka itu 12 orang dan dari 12 orang itu semuanya di penuh roh kudus artinya 100% mereka ada para kudus bagaimana kita menjelaskan bahasa roh adalah karunia untuk orang tertentu berbahasa roh harus dibatasi 2 paling banyak 3 orang dan harus bergiliran seorang demi seorang apakah di sini bergiliran apakah orangnya dibatasi enggak berarti pemahaman tentang bahasa roh ada kekeliruan karena ini tuh pernyataan Pak Stephen Town dalam bukunya tidak semua orang bisa berbahasa roh beliau mewakili Pak Paulus untuk menjelaskan suratnya pada salah Paulus tidak bermaksud demikian Paulus sedang menjelaskan karunia ini berarti sembilan karunia nah kalau sembilan karunia betul berarti bahasa roh ada dua macam ada yang karunia ada yang benar-benar janji ala berarti penjelasan di buku ini di halaman 46 ada kekeliruan dimana kelirunya kita akan lebih-lebih tajam banyak hamba Tuhan tidak tahu ternyata bahasa lidah atau glosolali di dalam Alkitab ada dua jenis dengan fungsi dan manifestasi yang berbeda fungsi dan manifestasi beda bahasa roh bahasa roh jenis yang pertama Dorea yang kedua Karismaton ada dua macam Bapak Ibu untuk lebih jelasnya kita lihat bahasa roh Dorea adalah bahasa roh yang dipakai berdoa kepada Tuhan oke sedangkan bahasa roh Karismaton adalah bahasa roh yang dipakai untuk berkotma atau untuk bernubuat dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda jelas disini kita lihat lebih jauh kedua macam ini bahasa roh Dorea itu berhubungan antara orang yang berbahasa roh dengan Allah secara pribadi sedangkan yang Karismaton adalah orang yang punya karunia berbahasa roh hubungannya dengan sesama jemaat jadi sasarannya saja sudah beda Bapak Ibu lihat baik-baik 1 Korintus 14 ayat 3 tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata ke para manusia ia membangun menasihati dan menghibur ayat 4 siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat Bapak Ibu perhatikan disini bahasa roh Karismaton dipakai untuk bernubuat nah untuk membangun jemaat dia berbahasa roh lalu Tuhan memakai orang lain untuk menafsirkan bahasa roh itu tapi yang Dorea adalah bahasa roh yang dipakai itu berkata-kata berdoa dengan Tuhan dia membangun dirinya sendiri membangun iman membangun rohaninya sendiri dua hal yang berbeda sangat berbeda jadi di 1 Korintus pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 disini itu ada dua macam bahasa bahasa roh Dorea dan bahasa roh Karismaton kalau Anda tidak bisa memilah mana yang Karismaton yang mana Dorea akan jadi benang kusut banyak ambat Tuhan benang kusutnya seperti itu maaf kata maaf kata termasuk pak benang kusut penjelasan beliau tentang bahasa roh itu Dorea janji Allah maka bisa diperoleh semua orang yang meminta keberatuan artinya bahasa roh Dorea tanda bukti engkau dipenuhi roh Kudus itu janji Allah untuk semua orang bukan untuk kalangan karismatik saja bukan tetapi juga untuk orang Injili cuman orang Injili mau meminta enggak mau terima enggak kalau enggak mau terima tidak ya sudah Yesus katakan di Lukas 11 ayat 13 setiap orang yang meminta roh Kudus akan diberikan tapi Anda tidak percaya bahasa roh bagaimana Anda akan berdoa monroh Kudus saya yakin kalangan Injili tidak pernah ada sesi doa monroh Kudus sama-sama berdoa lalu pendeta tumpangi tangan supaya orang-orang itu dipenuhi roh Kudus enggak ada sesi tersebut karena mereka enggak percaya bahasa roh kalau kalangan karismatik ada altar kol namanya kemudian manfaatnya berdoa secara pribadi kepada Tuhan jadi ketika saya berbahasa roh waktu saya doa saya itu tidak sedang berbicara dengan manusia saya itu sedang berbicara dengan Allah nah kalau saya sedang berbicara dengan Allah anak saya istri saya tidak mengerti itu enggak ada urusan dengan mereka kalau saya sedang berbicara dengan Allah Allah yang mengaruniakan bahasa roh itu dia mengerti dan apakah perlu ditapsirkan lah untuk apa ditapsirkan karena yang perlu dengarkan Allah bukan manusia nah yang perlu ditapsirkan nah kita masuk ke karismaton sekarang karismaton yang bahasa roh karismaton adalah salah satu dari sembilan karunia pelayanan karena itu hanya bisa diterima diterima oleh orang tertentu manfaatnya untuk apa bernubut atau berkotba di hadapan jemaat maka disinilah dibatasi dua orang paling banyak tiga orang dan itu harus bergirir seorang demi seorang karena apa kotba pakai basaro lalu harus ada yang terjemahkan ini kelompok ini jenis yang karismaton nah disini permasalahannya doria semua orang bisa dapat bahasaro jenis doria semua orang bisa dapat karena janji alat sedangkan yang karismaton itu hanya untuk orang tertentu saja tidak semua orang bisa berbahasaro jenis karismaton itu sembilan karunia pelayanan walaupun ada perbedaan namun sumbernya sama roh kurus yang sama hanya fungsi dan tujuannya yang beda oke roh kurus yang sama bukan berarti roh kurus A memberikan basaro doria roh kurus B memberikan basaro karismaton enggak sumber dari sama roh kurus nah roh kurus memberikan yang doria anda mendapatkan basaro sebagai tanda bukti anda repenuhi roh kurus anda berdoa kepada Tuhan pakai basaro doria nah tidak ada yang bisa mengerti nah kemudian roh kurus juga memberikan karunia berkotba atau bernukup pakai basaro karismaton nah ini harus ada yang bisa tafsirkan kalau enggak enggak ada gunanya mengenal lebih jauh tentang bahasa lidah atau glosolalia digunakan untuk berdoa perhatikan ya berdoa berarti ini yang doria kita lihat yang doria penulis kitab yudas menasihatkan kita agar kita hidup dalam roh kurus dan berdoa dalam roh kurus kita lihat dulu perkataan dari yudas yudas 1 isa 19 mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kurus kalau orang tidak punya roh kurus cenderung memecah belah gereja cenderung memecah belah orang kristen mengeluarkan statement-statement yang menghancurkan bukan yang membangun lalu ayat 20 akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh kurus perhatikan kalimat ini apa sih yang dimaksud berdoa dalam roh kurus apa sih yang dimaksud berdoa dalam roh kurus coba kita lihat berdoa dalam roh kurus berarti ketika saya berdoa harus melibatkan roh kurus sedangkan tanda bukti dipenuhi roh kurus itu seperti apa anda tidak tahu nah kalau tanda bukti dipenuhi roh kurus adalah berbahasa roh berdoa adalah dalam roh kurus berarti anda berdoa pakai bahasa roh tangkap di sini kita lihat lebih jauh penjelasannya berdoa dalam roh kurus maksudnya adalah berdoa dengan menggunakan bahasa roh atau berglosulali itu yang dimaksud berdoa dalam roh kudus perhatikan apa yang dikatakan Paulus pengalaman dia 1 korintus 14 ayat 14 dan 15 sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh perhatikan aku berdoa dengan bahasa roh inilah yang dimaksud berdoa dalam roh kudus maka rohkulah yang tetapi akal budiku tidak turut berdoa 15 jadi apakah yang harus kubuat aku akan berdoa dengan rohku tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku nangkap gak Bapak Ibu lihat baik-baik di ayat 14 dan ayat 15 ternyata ada dua macam bahasa yang dipakai dalam doa ke para Tuhan yaitu bahasa roh dan bahasa akal budi jelas kan disini bahasa roh dan akal budi jadi ketika engkau sudah dipenuhi roh kudus roh kudus masuk dan tinggal di dalam hatimu anda berdoa langsung bisa pakai bahasa roh dan anda juga bisa langsung stop bahasa rohnya langsung suite atau dipindahkan ke bahasa akal budi karena dua bahasa itu ada di dalam diri anda bahasa akal budi adalah bahasa bisa dimengerti oleh manusia bahasa manusia bahasa roh adalah bahasa yang dipakai dalam dunia roh hanya Allah yang mengerti dua hal yang berbeda suite itu gampang misalnya nimen ming paimah nangkep gak saya bicara bahasa apa saya sedang bicara bahasa Mandarin artinya apakah anda mengerti nah saya gampang suite bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia saya bisa bahasa Mandarin saya bisa bahasa Indonesia dua bahasa itu ada di dalam diri saya sehingga saya itu gampang suite dan saya juga orang HK orang K ketika saya bertanya eh artinya eh apakah kalian mengerti kan gampang di suite jadi bahasa roh dan bahasa akal budi itu gampang di suite diganti ketika saya ingin pakai bahasa akal budi saya berdoa kepada Tuhan biar orang lain bisa mengerti apa yang saya ucapkan oke saya pakai bahasa akal budi tapi setelah itu saya akan berdoa kepada Tuhan pakai bahasa roh hanya Tuhan yang mengerti orang lain tidak mengerti karena bahasa roh bukan bahasa akal budi bahasa akal budi adalah bahasa manusia bahasa roh adalah bahasa dunia roh dua hal yang berbeda jika Paulus berdoa dalam bahasa roh adalah hal yang wajar dan sepatutnya karena Paulus sudah dipenuhi roh kurus lihat kembali kisah Rasul 9-17 lalu Ananias lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu ia menumpangkan tangannya atas Saulus dan katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri keparamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku keparamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kurus jadi Paulus dipenuhi roh kurus dan ketika dipenuhi roh kurus Paulus tidak jatuh rebah waktu jatuh rebah dalam perjalanan menuju ke damsik bukan dipenuhi roh kurus tapi saat itu dalam masa pertobatan Tuhan hajar dia jatuh rebah dan dia punya mata dibutakan tiga hari saat itu belum dipenuhi roh kurus nah waktu di rumah sudah sampai di damsik dituntun nih tiga hari matanya buta dituntun menuju ke damsik oleh teman-temannya dan di damsik itulah Tuhan mengutus Ananias ketemu dengan Saulus lalu ditumpangkan tangan atas Saulus dan dipenuhi roh kurus saat hidup dan pengalaman Paulus dipenuhi roh kurus adalah berkata-kata dengan bahasa roh berkata-kata dengan bahasa roh karena itu jika Anda belum dipenuhi roh kurus bagaimana Anda bisa berdoa dalam bahasa roh jangan karena Anda tidak bisa berbahasa roh lantas Anda menentang dan mengatakan bahasa roh tidak alkitabia kalangan karismatik adalah kalangan Kristen palsu karena mereka bisa bahasa roh repotnya adalah bahasa roh kalangan karismatik tidak bisa dimengerti nah itu dia masalahnya dianggap palsu Bapak Ibu yang saya kasihi roh kudus adalah mitra doa yang paling baik Roma 8 ayat 26 dan 27 roh membantu kita berarti ketika engkau ada roh kudus waktu Anda berdoa roh kudus yang berdoa untuk Anda roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah karena itu ketika engkau sedang berbahasa roh seber roh kudus yang ada di dalam diri Anda itu sedang berbicara kepada Tuhan masalah-masalahmu keinginanmu doa-doamu dia sampaikan kepada Tuhan Allah pakai bahasa roh anda orang lain tidak mengerti tapi Allah mengerti cukup Allah mengerti karena itu semua rasul sudah dipenuhi roh kudus maka mereka sering berdoa dalam roh kudus kisah rasul 4 ayat 31 dan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani berdoa kemudian penuh dengan roh kudus berarti saat itu mereka berdoa langsung pakai bahasa roh karena tanda bukti orang dipenuhi roh kudus adalah berbahasa roh berarti ketika mereka dipenuhi roh kudus mereka berdoa langsung pakai bahasa roh dan ini hanya pengalaman unik yang dimiliki oleh orang yang sudah dipenuhi roh kudus kalau anda belum dipenuhi roh kudus anda tidak mungkin bisa berbahasa persoalannya di sana kan itu anda belum bisa berbahasa roh menjadi satu tanda tanya besar apakah anda sudah dipenuhi roh kudus manfaat berdoa dalam bahasa roh adalah membangun iman kerohanian diri kita sendiri 1 korintus 14 siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri karena saya mendapatkan pengalaman ini jadi ketika saya berdoa pakai bahasa roh rasanya dengan Tuhan terkoneksi intim kita doa satu jam pun tidak terasa karena ada keintiman dengan Tuhan iman saya dibangunkan ketika dalam pelayanan ketika dalam kehidupan banyak masalah kesulitan saya tetap dikuatkan saya tetap diberikan penghiburan karena roh kudus adalah roh penghibur Tuhan menguatkan memberikan sukacita memberikan damai sehingga rohani saya di cas lagi dikuatkan lagi karena manfaat bahasa roh adalah membangun diri sendiri bukan membangun orang lain dan kalau bahasa roh untuk membangun orang lain untuk mengincili seperti kata Elia Miren bahasa roh adalah untuk mengincili kalau tidak bisa dimengerti ngapain dia tidak tahu bahwa ini ada bahasa roh kalau untuk mengincili adalah bahasa roh karismatan bukan yang doh sedangkan yang ini adalah doh membangun diri sendiri yudas 1 ayat 20 akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman paling suci dan berdoa dalam roh kudus bagaimana cara membangun diri anda sendiri berdoa dalam roh kudus dan berdoa dalam roh kudus artinya berdoa langsung pakai bahasa roh karena itu bapak ibu jemaat karismatik jangan takut berdoa langsung pakai bahasa roh dengan catatan bahasa roh yang anda terima itu benar-benar dari Tuhan bukan anda buat-buat sendiri benar-benar anda di penuhi roh kudus sering-sering berdoa pakai bahasa roh serah orang lain mau ngomong apa anda untuk membangun diri anda sendiri mengenal lebih jauh tentang bahasa lidah glossolalia yang digunakan untuk bernubuat atau berkotbah nah ini yang karismaton kita lihat lebih jauh yang karismaton penjelasan tentang karunia bahasa roh dalam 1 korintus pasal 12 ayat 8-10 rasul paulus mengungkapkan ada 9 karunia dari roh kudus salah satunya adalah karunia berbahasa roh nah ini yang jenis ini hanya diterima orang tertentu dan harus bisa dimengerti harus bisa ditapsirkan dan dibatasi orangnya 2 atau 3 orang untuk lebih jelasnya kita akan lihat ayat-ayat tersebut kita lihat 9 karunia pelayanan saya akan bacakan setelah itu saya akan comot keluar ke 9 karunia pelayanan 1 korintus pasal 12 ayat 8-10 sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujijat dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Bapak Ibu, lihat sembilan karunia. Perhatikan yang sebelah kiri. Sembilan karunia, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia bermujizat, karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan roh. Yang kedelapan, karunia berbahasa roh. Dan yang kesembilan, karunia menafsirkan bahasa roh. Di sini, perhatikan yang kedelapan. Karunia berbahasa roh. Yang namanya karunia itu tidak bisa dimiliki oleh orang tentu. Sama dengan sembilan karunia ini, tidak semua orang borong sembilan karunia dia miliki. Enggak, gak bisa. Hanya orang tertentu. Mungkin satu orang hanya dikasih satu atau dua macam karunia. Misalnya, karunia bermujizat. Dia bisa lakukan macam-macam mujizat. Tapi dia gak bisa sembuhkan orang. Dia harus bedakan. Bermujizat dengan menyembuhkan orang adalah dua hal yang berbeda. Bermujizat. Banyak mujizat. Tapi bukan tujuan itu penyembuhan. Misalnya, Yesus mengadakan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Ini kan gak ada kaitan kesembuhan. Atau menggunakan lima roti, dua ikan, dimakan lima orang, melipat gandakan. Itu kan mujizat. Bukan penyembuhan. Jadi, dua hal yang berbeda. Nah, mungkin saja selain bisa bermujizat, orang itu juga bisa menyembuhkan. Dua karunia dia miliki. Nah, demikian pula karunia berbahasa roh. Saya gak bisa menyembuhkan, tidak bisa bermujizat, tidak bisa berkatakan dengan hikmat, tidak punya iman, tapi mungkin Tuhan karunia kan saya berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi, kita akan analisa lebih jauh tentang karunia berbahasa roh jenis ini. Yang ini yang karismaton, bukan yang dorya. Dua macam bahasa roh. Bahasa roh doa. Ini yang disebut dorya. bisa dimiliki oleh semua orang. Perhatikan janji Tuhan lewat Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia berarti roh hudus itu janji Allah untuk semua orang. Dan itu terjadi di hari Pentecostal. Makanya waktu hari Pentecostal di kisah Rasul Pasol yang kedua ayat yang ke-14 Pak Rasul Petrus berkotbah mengutip kitab Yoel pasal 2 ayat 28. 29. Anda bisa lihat. Jadi waktu kotbah di hari Pentecostal Rasul Petrus mengutip kembali ayat ini. Janji Allah yang mengatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Berarti bahasa roh jenis dorya untuk berdoa bisa dimiliki oleh semua orang. Ayat 13 Lukas 11 ayat 13 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu yang di sorga ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta keparahnya. Siapapun yang minta roh kudus akan dapat roh kudus. Dan tanda bukti di penuh roh kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau Anda tidak percaya bahasa roh tanda bukti orang di penuh roh kudus adalah berbahasa roh Anda tidak mungkin meminta. Makanya kalangan Injili itu saya sangat yakin mereka tidak pernah ada altar kol berdoa khusus doa mohon ke penuh roh kudus. Tidak pernah karena mereka tidak percaya bahasa roh. Sedangkan tanda bukti orang di penuh roh kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Angkat Bapak Ibu. Saya menggembalakan gereja sudah puluhan tahun. Banyak kalangan Injili maaf kata ya ada yang dari GKI ada yang dari gereja AKBP setelah bertemu dengan saya kemudian dialog saya jelaskan tentang roh kudus mereka coba berdoa saya tumpangin tangan kalangan Injili yang tidak percaya bahasa roh dapat roh kursi penuhi berbahasa roh. Akhirnya kan ikut jadi jemaat saya. Apakah saya curi domba orang? Tidak. Saya tidak paksa mereka datang ke sini. Saya tidak paksa mereka harus pindah ke sini. Mereka dapat roh kursi gereja saya dan akhirnya meninggalkan gerejanya lalu menjadi jemaat saya yang salah siapa? Karena dia alami pengalaman pentakosa itu. Lalu bahasa roh untuk khutbah nah ini yang disebut karunia hanya bisa dimiliki orang tertentu. Bahasa roh untuk khutbah atau nubuat hanya bisa dimiliki orang tertentu. Karena itu salah satu dari sembilan karunia pelayanan. Maka di 1 Korintus pasal 12 8-10 selalu diterkankan dua kata yang diulang-ulang. Perhatikan kepada yang seorang atau kepada yang lain. Maksudnya adalah sembilan karunia ini diberikan kepada orang berbeda-beda termasuk bahasa roh karena bahasa roh jenis karismaton adalah bahasa roh hanya dimiliki orang tertentu. Kita lihat lebih tajam. 1 Korintus pasal 12 8-10 perhatikan dua kata ini kepada yang seorang dan kepada yang lain. Nah oke lihat kembali ayat tersebut. Saya tidak akan bacakan tapi Anda perhatikan dua kata kata tersebut. Ini dia biru dan merah. Kepan yang seorang ke paling lain. Kepan yang seorang ke paling lain. Artinya sembilan karunia itu memang hanya orang tertentu yang bisa dapatkan. Tidak semua orang. Misalnya karunia menyembuhkan. Jika semua pendeta punya karunia menyembuhkan rupiah tutup. Bisa nangkap? Jadi karunia menyembuhkan itu hanya pendeta tertentu. Sama juga karunia bahasa roh. adalah karunia tertentu untuk orang tertentu. Tapi ini yang jenis karismaton. Bukan yang doreya. Yang doreya semua orang bisa. Yang karismaton hanya orang tertentu. Jadi harus bisa dipisahkan dipilah dengan jelas ada dua macam bahasa roh. Sehingga Pak Tong saudara Elia Miren tidak mengerti ada dua macam bahasa roh ini. Karena tidak mengerti jadi benang kusut. Karena benang kusut jadi salah tarik benangnya. Salah tafsir. Sehingga muncul statement bahasa roh harus dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti itu palsu. Nah yang karismaton ini memang harus bisa dimengerti. Harus ada yang tafsirkan. Kalau yang doreya karena doa kepada Tuhan secara langsung ngapain ditapsirkan? Orang lain ngapain untuk mengerti? Cukup Allah yang mengerti. Jadi sangat jelas sebenarnya dua macam bahasa roh. Kita lihat dua macam bahasa roh yang doreya untuk berdoa secara pribadi atau bersama-sama kepada Allah. Jadi misalnya dalam satu gereja satu gereja jemaat mayoritas katakan ada seratus jemaat 75 jemaat yang benar-benar di penilai kurus bisa berbahasa roh. Boleh gak berdoa bersama-sama di gereja langsung berdoa pakai bahasa roh? Boleh. Boleh. tapi ketika anda berdoa sekelompok orang 70 orang 75 orang langsung berdoa pakai bahasa roh kepada Allah. Boleh. Bersamaan? Boleh. Perlu bergiliran? Gak perlu. Perlu ditapsirkan? Gak perlu. Karena bahasa roh untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu anda berdoa hubungan anda pribadi dengan Tuhan. Sedangkannya kotbah adalah bahasa roh yang dipakai untuk berkotbah atau bernubuat itu ditujukan kepada jemaat. ditujukan kepada pendengar. Yang dorea atau yang bahasa roh untuk doa adalah janji ala sedangkan yang kotbah adalah termasuk sembilan karunia pelayanan. Kalau itu janji ala berarti bisa didapat oleh semua orang yang merindukan. Nah ini dasar ayatnya. Sedangkannya sembilan karunia pelayanan hanya bisa diperoleh orang tertentu sesuai dengan kendala. Kalau adalah mau kasih bahasa roh karisma Tuhan dia kasih. Tujuannya untuk apa? Berkotbah atau bernubuat pakai bahasa roh. Ini kan sudah jelas pembagiannya. Bahasa roh doa itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Sedangkan bahasa roh untuk kotbah itu berhubungan dengan jemaat. Karena itu bahasa roh untuk berdoa keperluan tidak perlu ditafsirkan. Karena tidak ada yang mengerti bahasa roh jenis ini. Maka di 1 Korintus 14 ayat yang kedua Paulus berkata orang yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada ala sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Pak Tong kelirunya di sini permasalahannya. Sedangkan yang kotbah itu harus dan perlu ditafsirkan. Karena jenis bahasa roh ini bisa dimengerti dan bisa ditafsirkan. Maka di salah 1 dari 9 karunia roh itu ada berkata-kata dengan bahasa roh menafsirkan bahasa roh itu karunia. Jadi kalau Anda bisa berkata-kata bahasa roh karismaton itu karunia. Tapi Tuhan akan memakai orang lain menafsirkan bahasa roh yang Anda ucapkan. Berbeda. Dua hal. Kita lihat kembali. Yoel pasal 2 28-29 saya tidak akan bacakan tapi Bapak Ibu perhatikan yang saya cetak warna putih dan diberi garis bawah dan dicetak miring. Aku akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Itu nubuat alah lewat Nabi Yoel. Nah nubuat ini tergenapi di hari Pentakosa. Maka di hari Pentakosa Rasul Petrus mengutip kembali perkataan dari Nabi Yoel. Nah ini kan sudah beda Bapak Ibu. Perhatikan ya. Di janji alat di Yoel pasal 2 ayat 28-29 semua orang akan mendapatkan roh Tuhan karena akan dicurahkan. Maka itu tergenapi hari Pentakosa. Sedangkan 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10 tidak semua orang bisa berbahasa roh. Hanya orang tertentu. Karena ini salah satu di sembilan karunia. Nah dari sini sebenarnya sudah jelas yang satu itu Dorea karena bisa dimiliki semua orang. Yang satunya jenis karismaton bahasa roh yang hanya bisa dimiliki orang tertentu. Dua hal yang berbeda. Karena itu Bapak Ibu harus bisa membedakan, memilah, memisahkan mana yang Dorea Bahasa roh doa kepada Tuhan mana yang karismaton Bahasa roh yang dipakai untuk berkotba atau bernubat yang berhubungan dengan jemaat yang harus diterjemahkan. Kalau Anda tidak bisa menarik benangnya pelan-pelan mana yang benang kuning dan mana benang merah atau mana benang putih dan mana benang merah karena dua benang ini kusut nih. Kusut. Anda harus bisa pilihkan, tarik keluar benang merah nih, benang putih ini baru Anda bisa mengerti. Tidak. Anda akan membuat kusut makin kusut. Kacau nya di sana. Karena itulah maaf kata menurut saya Pak Tong Elia Miren tidak bisa membedakan, tidak bisa tidak berhasil menarik benang yang kusut ini yang berbelit ini keluar benang merah dan benang putih tidak berhasil sehingga masih kusut. Ketika masih kusut ini Anda jelaskan Anda akan kacau. Anda akan kacau. kalau Anda jelaskan kacau yang mendengar sub-loop model double kacau. Lebih kacau. Kita lihat roh kudus. Perbedaannya janji ala berupa kepenuhan roh kudus. Dan yang satu adalah sembilan karunia pelayanan. Nah, ini bahasa lidah, ini juga bahasa lidah. Karena itu yang Doria tidak ada yang bisa mengerti. Yang karismaton sembilan karunia pelayanan bisa dia mengerti. Tapi dua-duanya itu adalah glosolalia. Jadi dua-duanya bahasa roh. Bisa nangkap Bapak Ibu? Nah, jadi ada bahasa roh yang dipakai untuk berdoa. Ada bahasa roh yang dipakai untuk berkotba atau bernubat untuk memberitakan Ijil. Tapi dua-duanya bahasa roh. Glosolalia. Kalau Anda tidak bisa membedakan Anda pasti kacau. Penjelasan Anda pasti kacau. Roh kudus. Yang satu disebut kepenuhan roh kudus. Yang satu disebut karunia roh kudus. Fungsinya itu berbeda. Yang satu digunakan untuk berdoa untuk membangun iman diri sendiri. Yang satu digunakan untuk berkotba pelayanan untuk perkembangan gereja. Fungsinya itu beda. Yang satu untuk berdoa yang satu untuk berkotba tapi sama-sama bahasa roh. Sama-sama glosolalia. Semua orang bisa dapat yang disebut kepenuhan roh kudus. Artinya tanda bukti engkau dipenuhi roh kudus adalah engkau harus bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Sedangkan karunia pelayanan ini dicatatkan di kisah Rasul Pasal 2 16-18. Nah kemudian yang karunia hanya bisa dimiliki atau diperoleh orang tertentu sesuai dengan kehendak Allah. 1 Korintus 12 8-10. Intinya di 1 Korintus Pasal 12 sampai Pasal 14. Nah itu banyak berbicara tuh. Dua macam bahasa roh. Kalau Anda tidak bisa membedakan tidak bisa menarik keluar mana yang karismaton mana yang dorian pasti kacau. lihat kembali janji janji Allah lewat Nabi Yohel. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji ini tergenapi di hari Pentakosta. Ketika Petrus berkotba di hari Pentakosta Petrus mengutip kembali apa yang dibuatkan oleh Nabi Yohel. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan ke atas semua manusia artinya semua orang bisa berbahasa roh yang Dorea. Maka di hari Pentakosta 120 orang berbahasa roh. Mereka dipenuhi roh kudus di atas loteng. Cukup jelas layar ini. Kisah Rasul 10.44 Turunlah roh kudus ke atas semua orang. Peristiwa di rumah Cornelius yang sudah saya jelaskan di bagian semua orang. Semua orang. Perhatikan semua orang. Kalau di sana ada 50 berarti 58 roh kudus. Kalau Cornelius mengumpulkan sanak famili teman-teman dia juga mungkin prajir-perajir Romawi ada 100 orang 100 orang dipenuhi roh kudus. Dan apa tanda bukti mereka dipenuhi roh kudus? Berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi semua orang bisa memilih bahasa roh. Tapi ini jenis Dorea. Bukan karismat. Karismat. Hanya orang tertentu yang bisa bahasa lidah janji Allah membangun iman diri sendiri dalam doa. Melalui doa. Semudian fungsi bahasa lidah termasuk sembilan karunia pelayanan bangun iman jenis melalui numuat atau kotbah pakai bahasa roh. Nah ini ayatnya siapa 1 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai ayat 4 saya tidak baca semua siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Nah ini yang Dorea. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 3 Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun cepat. Jadi waktu dia bernubuat pakai bahasa roh juga. Jadi bahasa yang bisa dipakai untuk bernubuat ada dua. Bahasa roh dipakai bernubuat dan bahasa akal budi. Sama seperti doa. Doa bisa pakai bahasa roh bisa juga pakai bahasa akal budi. Sama. Kalau tidak bisa bedakan pasti terjadi kekacauan. Semoga penjelasan saya ini cukup lengkap untuk Anda tangkap. Dan ini masih belum selesai. Dua macam bahasa bahasa roh akan saya lanjutkan pada sesi yang ke-13. Karena kalau saya paksakan di sesi yang ke-12 ini terlalu panjang kotba saya. Jadi saya potong jadi dua. Nah di sesi yang ke-13 ini saya akan lebih banyak mengupas di mana permasalahan yang terjadi dengan buku Pak Stephen Tong Gereja Doa dan Kebangunan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Semoga penjelasan hambamu bisa ditangkap bisa dimengerti oleh sidang jemaatmu. Terutama oleh hamba-hamba Tuhan para teolog-teolog dosen-dosen teologi mahasiswa-mahasiswa teologi karena kami sedang belajar tentang dunia roh. Agar penjelasan pemahaman tentang dunia roh khususnya roh kurus khususnya bahasa roh atau glosolah dia menjadi lengkap dan jelas supaya kami tidak salah menafsirkan benang kusut bisa kami luruskan mana benang merah mana benang putih karena kedua benang tersebut sudah terbelit di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14 terima kasih Tuhan memberikan hikmat agar kami dapat mengerti supaya kami tahu bahasa Rodoria bisa dimiliki oleh semua orang karena itu untuk berdoa kepada engkau sedangkan karismaton untuk khutbah atau bernuat kepada jemaat mohon Tuhan tetap menyertai memimpin kami untuk melanjutkan sesi ini pada minggu yang akan datang di dalam namamu Yesus Kristus kami telah berdoa amin Bapak Ibu sampai bertemu minggu depan pada sesi yang ke-13 masih tema yang sama dua macam bahasa Rod Bapak Ibu Anda yang mengikuti sekolah teologi online setiap sesi pelajaran ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab ketik rapi dan kembalikan ke STT GCC dulu STT ITAE sama ini STT GCC karena kami ingin memperkenalkan logo GCC Jesus Christ Community tapi kalau teologinya GCC adalah Jesus Christ Curriculum artinya kurikulum kelas Yesus kita lihat 10 pertanyaan yang ke-12 sekolah tinggi teologi GCC pertanyaan pertama apakah arti kata Glosolalia itu dan diambil dari bahasa apa yang kedua apakah arti kata Hermenitika itu yang ketiga Petrus menegaskan dampak dari kesalahan penafsiran Alkitab itu sangat serius apakah dampaknya dan tertulis di mana yang keempat ada dua tanda yang nyata ketika seorang dipenuh kurus tuliskan kedua tanda itu dan tuliskan teks ayat Alkitabnya yang kelima tuliskan teks dua ayat Alkitab yang menjadi pegangan banyak hamba Tuhan yang menyatakan bahwa bahasa roh hanya bisa dimiliki orang tertentu saja pertanyaan keenam tuliskan dua macam bahasa roh dan fungsi dari masing-masing kedua macam bahasa roh itu tujuh apakah yang dimaksud dengan berdoa dalam roh kudus dan tertulis dimanakah kalimat itu delapan tuliskan dua macam bahasa yang bisa kita pakai untuk berhubungan dengan Allah dalam doa tuliskan teks ayatnya sembilan tuliskan sembilan macam karunia pelayanan yang terdapat di satu korintus yang ke sepuluh melalui nabi siapakah Allah berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia dan itu tercatat dimanakah nubat tersebut silahkan anda jawab ketik rapi dan kirim kembali ke STT GCC Tuhan Yesus berkati selamat menikmati selamat menikmati